Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kita bisa bertemu lagi di dalam mata kuliah menikmati kreativitas dan inovasi. Ini merupakan pertemuan ketiga dan kita akan membahas mengenai kreatif dan inovasi dalam berwirausaha. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami hidup bersama mengenai pengertian dari kewirausahaan itu sendiri. Menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan merupakan nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis yang sedang dilakukan. Kewirausahaan ini merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi, kewirausahaan tidak hanya melakukan proses produksi dan untuk mencari keuntungan saja, namun kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya. Itu menurut Drucker tahun 1959. Nah, saudara sekalian, seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa dan kemampuan tertentu untuk berkreasi dan berinovasi. Nah, wirausaha orang yang melakukan kegiatan wirausaha itu merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, bagaimana dengan kemampuan kreatif dan inovatif? Nah, kemampuan kreatif dan inovatif itu harus dan wajib dimiliki oleh seorang wirausaha. Karena tanpa adanya kreatifitas dan inovatif atau inovasi, maka proses penciptaan sebuah produk baru atau jasa baru yang mau ditawarkan atau dibuat itu tidak akan mampu terbentuk. Karena kreatif dan inovatif ini merupakan unsur utama. Nah, untuk kemampuan wirausaha itu ada beberapa yang harus dimiliki. Yang pertama, yaitu seorang wirausaha itu harus mampu melakukan proses atau teknik-teknik baru yang wajib dikuasai. Jadi, harus terus upgrade sehingga mampu menciptakan hal-hal baru. Kemudian, menghasilkan produk dan jasa baru, menghasilkan nilai tambah baru dari produknya atau jasa yang ditawarkan, dan merintis usaha yang baru yang mengacu pada kebutuhan pasar. Dan mengembangkan organisasi baru, yang mana di dalam usaha itu tidak terlepas dari pengembangan organizer atau organisasi. Karena tidak bisa dilakukan sendirian ya. Walaupun misalkan itu usahanya adalah usaha persorangan, namun tetap akan melibatkan unsur produksi lainnya. Misalkan bahan-bahannya itu orang lain atau pemasarannya bisa dibantu oleh orang lain. Nah, itu bagaimana caranya mengoperasikan atau mengorganisir hal-hal baru tersebut. Selanjutnya, kreativitas wira usaha. Nah, di sini, di menurut teorinya, kreativitas wira usaha itu mengkombinasikan tiga hal di bawah ini. Yang pertama, imajinasi. Yang kedua, ide. Yang ketiga, sifat proses kreatif. Nah, kenapa membutuhkan imajinasi? Tanpa adanya imajinasi, kita tidak bisa memikirkan atau membuat ide. Jadi, pikiran-pikiran out of the box itu dibutuhkan untuk pengembangan ide. Nah, dengan adanya imajinasi, maka akan sangat membantu nih dalam terbentuknya sebuah ide. Nah, dari imajinasi terbentuk ide, kemudian barulah proses dari kreativitas itu bisa dijalankan. Bagaimana mencapai ide tersebut? Bagaimana cara mengwujudkan ide tersebut? Nah, ini baru terjadi di sifat proses kreatifnya. Kemudian, di dalam inovasi wira usaha, itu ada empat di dalam teorinya. Pertama, originalitas. Nah, yang pertama originalitas. Yang kedua, produktivitas. Kemudian, elastisitas. Dan sensitivitas. Nah, bagaimana caranya originalitas? Artinya, produk yang mau dikembangkan itu harus berdasarkan pemikiran kita ya. Murni dari pemikiran kita, dari ide kita, dari produk yang mau dikembangkan. Jadi, bukan meniru yang sudah ada. Original, baru. Kemudian, produktivitas. Artinya, originalitas itu tadi, ide itu tadi, terus diwujudkan. Bukan hanya sekedar wacana saja. Terus diproduktivitas. Kemudian, elastisitas itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian, sensitivitas itu merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, merespon faktor-faktor produsinya atau segala sesuatu, segala unsur yang mendukung dari inovasi yang dilakukan. Itu inovasi wirausaha. Nah, untuk jenis inovasi sendiri, itu ada empat jenis di sini. Yang pertama, ada penemuan. Yang kedua, ada pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Padahal sekalian, jenis inovasi penemuan artinya, inovasi yang dilakukan itu merupakan hal yang sangat-sangat baru dari pengembangan yang ada. Kemudian, jadi, yang kedua ini kan pengembangan, itu pengembangan sesuatu yang sudah ada. Membuat hal baru dari sesuatu yang sudah ada, gitu ya, dikembangkan. Misalkan, sapu. Nah, mau buat produk sapu, kira-kira sapu apa yang bisa menjangkau atau tingkat kebersihannya itu lebih tinggi daripada sapu-sapu yang sudah ada di pasaran. Itu pengembangan. Kalau penemuan, misalkan, mau buat alat kebersihan yang berbeda, nih, dari sapu. Misalkan, sebelum ada penyedot debu, kalian membuat penyedot debu. Atau kemarin ada produk yang cukup viral, itu robot pembersih, ya. Jadi, menggantikan fungsinya sapu, yaitu robotnya dipencet, dan tekan tombolnya, kemudian dia otomatis membersihkan rumah. Itu penemuan. Kemudian, yang ketiga ada sintesis. Sintesis apa? Itu membuat perubahan, atau memberikan perlakuan baru, sehingga dia menciptakan suatu hal yang baru. Misalkan, balik lagi ke sapu, contohnya. Ada robot yang membuat, membersihkan secara otomatis debu, gitu ya. Saudara sekalian bisa menambahkan fungsinya. Selain jadi sapu, misalkan dia membersihkan dalam jangka waktu 5 menit, dengan luas ruangan, 3x3 itu 5 menit sudah bersih. Nah, setelah 5 menit, robotnya itu bergena, jadi bisa ngepel, misalkan. Nah, itu memberikan hal baru, nih, terhadap produknya, gitu ya. Kemudian, duplikasi. Itu menduplikasi yang sudah ada, tentu saja kalau cirinya inovasi, itu kan harus ada sesuatu yang baru. Misalkan, bikin robot pembersih tadi, ya. Pembersih santai atau sapu secara otomatis. Kalian membuat juga, tapi kalian mendesainnya dengan sesuatu yang baru. Misalkan, dibentuk seperti kucing-kucingan, dibentuk seperti hewan, misalkan. Atau dibentuk dalam warna-warna yang cukup menarik. Walaupun fungsinya sama, namun inovasi bisa dilakukan dengan desain yang kalian tawarkan, itu lebih baru lagi. Itu contohnya dari duplikasi. Kemudian selanjutnya, cara mengembangkan kreativitas dan inovasi, saudara sekalian, yang pertama yaitu mengenali hubungan. Hubungan antara sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan pengembangan produk yang akan kalian lakukan. Itu dihubungkan. Itu pertama, kalian bisa menggunakan itu. Yang kedua, dari kebutuhan. Yang kedua, bisa dari segi harga. Kira-kira nih, kebutuhan masyarakatnya itu standarnya di harga berapa, misalkan. Atau bisa juga dengan isu-isu masalah lingkungan gitu ya, atau masalah-masalah sosial, atau masalah-masalah yang lain. Nah, dikenalkan hubungannya antara apa yang akan kalian produksi dengan sesuatu yang mau kalian penuhi marketnya, atau permintaannya. Yang kedua, itu mengembangkan perspektif fungsional. Nah, fungsinya buat apa sih ketika kalian itu mau membuat sesuatu tersebut, mau berkreasi dan berinovasi, ini fungsinya buat apa? Bisa dipakai enggak? Kayak misalkan tadi sapu. Oh, fungsinya untuk membersihkan ruangan, lantai gitu. Kemudian mau buat robot sapu, membersih ruangan. Oh, fungsinya ya sama untuk membersihkan, tapi lebih efektif. Kenapa? Karena bisa ditinggal, bisa sambil mengerjakan hal yang lain. Nah, itu mengembangkan perspektif fungsionalnya. Kemudian pasti harus menggunakan akal. Bukan hanya idealis saja. Ini unik, bu. Ini kreatif. Ini inovatif. Tapi enggak ada hubungannya. Tidak menyelesaikan sesuatu. Kemudian tidak memiliki fungsi apa-apa. Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian hapus keraguan-raguan. Kalian harus yakin dengan apa yang mau dikembangkan. Nah, kalau kita sendiri tidak yakin terhadap apa yang mau kita kembangkan, kita kreasikan, bagaimana orang lain bisa mau yakin dengan produk atau jasa yang mau kita tawarkan. Kemudian yang kelima, tentu saja secara berkala kita harus melakukan evaluasi terhadap perkembangan produk yang sedang kita kembangkan. Nah, saudara sekalian, di sini menurut Graham Wallace, di dalam bukunya yang berjudul The Art of Self, menyatakan bahwa proses kreatif itu ada empat tahap. Nah, tahap persiapan yang pertama ya. Tahap persiapan itu mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah. Jadi, tentu saja semua harus berangkat dari masalah. Kreativitas dan inovasi itu harus berangkat dari masalah. Apa yang ini kalian selesaikan? Nah, kemudian mempelajari pola berpikir dari orang lain dan bertanya pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah tahap inkubasi. Nah, pada tahap ini itu pengumpulan informasi dihentikan. Jadi, setiap individu melepaskan diri untuk sementara dari masalah yang tadi ada dan tidak menikahkan masalah secara sadar tapi mengeramkannya di dalam prasadar. Oke, masalahnya sudah ketemu, kita simpan di memori kita. Sekarang mulai masuk ke tahap iluminasi. Nah, di tahap iluminasi ini, tahap timbulnya insight atau AHR lepsnis yaitu saat munculnya inspirasi atau gagasan baru. Masalahnya ketemu, masalahnya disimpan di dalam memori, kemudian dikembangkan menjadi tahap iluminasi yaitu membuat gagasan baru bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, tahap verifikasi. Tahap ini merupakan tahap pengujian ide dan kreasi yang sudah tercipta itu tadi di dalam tahap iluminasi. Nah, di sini di tahap verifikasi itu perlu dipikirkan secara kritis ya dan konvergen. Nah, proses divergensi ini atau pemikiran kreatif harus diikuti dengan konvergensi yaitu pemikiran kritis. Setelah kalian punya IG-nya itu tadi, gagasannya, maka kalian berikan banyak pertanyaan. Kira-kira kalau gagal bagaimana? Kira-kira faktor penyebab kegagalannya apa? Penghambatnya apa? Terus yang membuat fakta pendukungnya itu apa? Kritis. Ide-idealian itu kalian harus kritisi. Itu tahap verifikasi. Jadi, ada empat tahap ini menurut Graham Wallace. Dan yang terakhir, cara kreatif dan inovasi dalam bermirausaha yang pertama, having fun. Anggap saja ini merupakan sesuatu yang memang merupakan passion kalian. Kalian harus senang dalam melakukannya. Kemudian berpikir bebas tanpa batas karena kalau kalian tidak berpikir bebas dan masih ada batasan, maka kreatifitas dan inovasi akan terhambat. Tidak keluar semua nanti ide-idenya. Kemudian fokuskan pikiran pada tujuan. Fokusnya tadi itu apa? Mau menyelesaikan masalah? Atau bagaimana? Itu fokus sama tujuannya. Fokusnya apa? Kemudian bangkitkan keberanian untuk berinovasi. Ciptakan input yang konstruktif. Jangan batasi pikiran pada hal yang tidak berguna. Jadi tetap fokus. Kemudian pikirkan pembaik ide lama menjadi ide baru. Lakukan perbedaan dari produk yang sudah ada di pasaran dan jalin komunikasi dengan pelanggan-pelanggan. Calon customer atau calon konsumen. Ini sangat efektif sekali. Baik, terima kasih. Silakan untuk melakukan absensi dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam absen. Jika ada pertanyaan, kita bahas di dalam grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.